hai 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 gimana kabar hari ini papa cuma pastikan kamu dalam keadaan baik-baik aja tanpa ada suatu kekurangan apapun dalam diri kamu karena papa selalu merindukanmu di saat kamu Hai tak berada di sisi bapak kemarilah sayang mungkin kamu capek biarkan papa picit ya pasti bunda kamu berasa pegel letih lelah setelah hari-hari yang panjang kasihan seharian bekerja untuk membantu keuangan papa kamu memang wanita yang kuat sayang dan kamu pun sudah kerja keras banget hari ini papa sangat bangga banget sama kamu hai 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 kamu mau minum apa biarkan papa buatkan teh kopi susu atau Hai wedang jahe ya udah nanti papa buatkan ya ini saya aku buatkan kamu minuman favorit kamu biar lebih fresh dan relax kamu pasti berasa lebih berasa lebih berasa lebih berasa lebih nyaman dan relax setelah minum segelas teh favorit kamu sekarang kamu setirahatlah sayang aku akan selalu di sisi kamu aku bakal selalu disini menemani kamu tidur yang nyenyak sayang kamu udah di kamar ya kamu udah di kamar ya sorry ya baru pulang ya tadi habis keluar dulu kenapa nggak istirahat bukannya tadi pas papa keluar kamu papa suruh istirahat dan tidur kenapa nggak bisa tidur ya udah papa temenin ya sini biar papa duduk di sebelah kamu oh ya kamu udah makan belum kan aduh kok nggak nunggu aku buatin teh hangat aduh coba bilang tadi tadi kan papa keluar kan papa bisa pesen makanan ya udah sebentar tadi minuman yang papa buat udah habis apa papa perlu buatin lagi sekalian buat papa juga kita minum wedang hangat jahe atau wejang sah wejang jahe berdua udara di luar sangat dingin sayang ini papa buatkan wedang jahe hangatnya sangat bikin badan jadi hangat jahe kan hangatnya alami sayang pelan-pelan dong minumnya tuangin dulu dipiring kecil biar nggak terlalu panas sayang itu juga aku udah taruh madu di dalamnya kan kamu suka yang manis ya seperti kamu yaudah sini deh aku bijit lagi bunda kamu ya tadi pasti eh kamu berasa capek banget ya makanya kamu nggak bisa tidur oh ya kalau kamu mau cerita tentang hari-harimu aku siap dengar kok nggak perlu buru-buru aku disini buat kamu jadi santai aja nggak usah buru-buru ya ampun sayang pantesan kamu suruh istirahat nggak istirahat malah nggak bisa tidur bunda kamu ternyata sampai kenceng kayak gini kasihan banget kayaknya kamu harus lebih banyak istirahat sayang jadi kayaknya kamu udah nggak usah kerja lagi kan biar papa yang nanggung semuanya nggak usah dibantu masalah mencari nafkah kan urusan cuami jadi kamu nggak usah ikut kerja lah papa nggak tegang lihatnya kamu udah kerja keras sekarang giliran kamu yang buat santai oke setuju kan ya terus kamu nggak usah kerja lagi sekarang yang penting kamu relax aku ada disini buat kamu ya ini sayang biar aku ambilin selimut juga udara lagi dingin ya diluar sangat dingin malam ini boleh kan tadi bapak udah bilang kalau kamu ada cerita tentang hari ini ceritakanlah mau cerita atau cuma pengen diem aja aku nggak masalah kok apapun yang bikin kamu nyaman yang penting kamu nyaman dan tidak merasa terganggu ini sayang wedang jahenya udah ada agak hangat sambil diminumnya sayang biar lebih enakan dikit biar badannya lemes dan segar nanti habis ini kamu langsung istirahat ya sayang aku sangat bangga banget sama kamu aku tahu kamu udah ngelakuin yang terbaik dan malam ini aku cuma mau kamu merasakan dicintai dan dihargai oke sekarang kita istirahat aja kamu tenangin pikiran besok kita mulai lagi dengan semangat yang baru aku disini buat kamu sampai kamu tertidur tidur yang nyanyak sayang 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 aku sangat senang sekali bisa bersama kamu malam ini gimana rasanya udah agak enak bundaknya tenang aja ya papa enggak kemana-mana papa disini buat ngemenin kamu sepanjang malam sampai pagi ini sayang selimut kamu tadi kemana-mana biar papa selimutin kamu udara semakin malam semakin dingin aku enggak mau kamu ke dinginan kamu nyaman kamu nyaman gak sayang kalau ada yang kurang enak bilang ya aku coba berbaiki biar kamu lebih nyaman dan tenang dan sekarang coba deh kamu pejamkan mata pelan-pelan tarik nafas dalam-dalam lalu buang pelan-pelan gitu rasanya lebih enak kan hari ini kamu udah ngelakuin yang terbaik aku sangat salut sama kamu kamu wanita yang hebat kuat dan aku selalu bersyukur menjadi suami kamu yang selalu di samping kamu seandainya kamu masih merasa ada yang perlu kamu ceritain papa dengerin apapun yang ada di pikiran kamu kasih tau papa aku mau kamu tau kalau aku disini cuma buat kamu apapun yang kamu rasain kamu kasih dirian sayang papa tau kadang kita ngerasa terlalu banyak beban atau terlalu banyak pikiran yang menumpuk akan tetapi aku mau kamu tau apapun yang terjadi kamu akan selalu punya papa seorang kita bisa menghadapi semua masalah yang ringan ataupun yang berat dan kita juga menghadapi kebahagiaan di masa depan nanti bareng-bareng pelan-pelan gak ada yang perlu kamu khawatirkan sayang papa gak tau apakah aku udah pernah bilang tapi aku bersyukur punya kamu di hidup aku kamu adalah kekuatan buat aku dan aku harap aku juga bisa menjadi tempat kamu bersandar kamu gak harus kuat sendirian sayang ada aku disini yang selalu mendukungmu kenapa sayang punggungnya gak nyaman disini biar papa gosok-gosok pelan-pelan punggung kamu papa tau kadang kita merasa lelah sama rutinitas sama kerjaan atau sama hal-hal lain yang bikin kita terasa lelah dan capek tapi yang terpenting sekarang kita bisa menikmati momen ini kita bertuah dan kamu harus tau tiap kali aku lihat kamu tidur bapak selalu berharap kamu mimpi yang indah dan bapak pengen kamu bahagia gak ada yang kurang kamu layak buat merasa tenang dan bahagia tidur tidur aja yang nyanyak malam ini ya dan bapak bakal menjagamu dikala tidur dan bangunmu nanti pas kamu terbangun di pagi hari bapak masih disini bapak gak kemana-mana kalau kamu butuh bapak di tengah malam ini bangunin aja bapak ya gak perlu sungkan gak perlu khawatir bapak senang bisa jagain kamu selamat tidur ya sayang semoga malam ini kamu bisa istirahat tidur yang nyenyak mimpi yang indah dan besok hari kita mulai lagi kesibukan kita masing-masing kita hadapi hari-hari bersama aku sayang banget sama kamu selamat tidur cintaku baiklah teman-teman itulah tadi konten smr suami perhatian dan berikut ini konten yang kedua yaitu membahas alur cerita sinetron my heart dan buat teman-teman yang ketinggalan di episode yang ke-149 mungkin belum mendengar atau menonton inilah sinopsisnya atau alur ceritanya alur cerita ini saya buat versi smr baiklah kita mulai saja di rumah sakit meg sedang bersama oma oma terlihat seperti ingin menangis bibirnya bergetar menahan tangis dan meg semakin curiga ada apa dengan oma oma tetap tak mau menjawab justru semakin sedih meg berpikir positif dan tiba-tiba teringat sesuatu yang membuatnya terkejut oma jangan bilang bahwa papa memang sudah membunuh ayahnya alfa oma semakin terisak mendengar pertanyaan itu meg merasa lemas dan benar-benar sedih dia sangat terkejut lalu dia bertanya kenapa jodi harus berbuat seperti itu alfa oma menjawab dengan emosional karena baca-baca ria ria merasa kesel mendengar semua itu sementara ria berusaha untuk tetap tenang rika kemudian mulai menyintir ria bercerita kepada andra bahwa Mike tidak jelas hubungannya dengan ria 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 berkesal dan hampir ingin berkomentar akan tetapi ria ria menahannya Mike dan alfa keluar dari ruang ICU mereka berdua berada di atas kursi roda yang didorong oleh ria 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 alasan dibalik tindakan alfa alfa juga terlihat tenang tidak menunjukkan emosi atau dendam oke teman-teman buat teman-teman yang mungkin susah tidur gelisah karena terlalu capek banyak kerjaan mungkin dengan mendengar smr alur cerita sinatron ini bisa membawa teman-teman untuk ke alam tidur alam mimpi anda supaya anda lebih rileks dan tenang langsung terdip pulas baiklah kita lanjutkan di ruang rawat ria 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 berada bersama mereka bersama mike ada juga dejo dan rika rika menyuruh ria dan ria untuk pulang tiba-tiba ria menerima telepon dari pak rt mengasih kabar bahwa ada seseorang yang mencoret-coret kaca rumahnya seolah-olah ingin meneror ria kaget dan segera berkata bahwa dia akan pulang setelah menutup menutup telepon ria menceritakan hal itu kepada mike mike merasa geram dan yakin bahwa ini adalah orang yang ingin mengganggu ria yang sama yang sama seperti sebelumnya demikianlah untuk sinopsis alur cerita sinetron kali ini mudah-mudahan konten ini bisa menghibur teman-teman semua dan buat teman-teman yang belum sempat menonton di layar tv ataupun dimana silahkan teman-teman mencari di youtube banyak yang membuat sinopsis alur cerita sinetron terbaru SCTV dan buat teman-teman yang baru gabung dan menemukan video ini semoga anda betah dan jangan lupa dukung channel ini agar semakin berkembang dan bisa menghibur teman-teman semua oke sebelum dilanjut kita boleh minum kopi dulu teman-teman dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton konten yang saya buat dan semoga kalian sehat dan tidak kekurangan suatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin dijauhkan dari marah bahaya dan dilimpahkan rezekinya amin baiklah teman-teman mungkin hanya sampai disini alur cerita yang saya sampaikan dan konten smr suami perhatian silakan teman-teman buat penggemar smr uspan atau smr suara seorang suami ada di bagian awal dan buat yang senang alur cerita sinetron versi smr silakan di bagian akhir dua-duanya semoga bisa menghibur kalian semua dan buat yang suka sinetron ada di bagian belakang dan buat suka smr husband ada di bagian awal setelah video sinetron oke terima kasih sampai disini perjumpaan di episode kali ini semoga bisa menemani istirahat teman-teman dan bisa menjadi teman di waktu santai kalian dan menjadi sahabat atau pengantar tidur di saat kalian mau istirahat dan buat yang susah tidur semoga setelah mendengar smr ini bisa langsung tertidur pulas dan mimpi yang indah oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.